Assalamualaikum sahabat muslim dan muslimat. Pada kesempatan ini kita akan mengangkat kisah hidup seorang sahabat nabi sekaligus panglima perang pasukan umat muslim, yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dikenal sebagai Saifulo al-Maslul yang berarti pedang Allah yang terhunus, karena keberaniannya dan keterampilannya dalam berperang. Ia berperan penting dalam menaklukkan Arabia, Persia, dan Suriah dari musuh-musuh Islam. Ia berasal dari klan Maksum dari suku Quraish, dan sebelum masuk Islam ia pernah menjadi musuh berat Rasulullah. Ia masuk Islam sekitar tahun 627 atau 629 Masehi, dan sejak itu ia menjadi salah satu sahabat dan panglima terpercaya nabi Muhammad s.a.w. Khalid bin Walid menjadi panglima di masa kepemimpinan nabi Muhammad s.a.w., Khalifah Abu Bakar Asidik, hingga Khalifah Umar bin Khattab. Di akhir masa jabatannya, Khalid bin Walid sempat berbeda pandangan dengan Khalifah Umar bin Khattab. Hingga akhirnya Khalid bin Walid harus melepas jabatannya dan diasingkan ke Suriah sebagai pensiunan. Pengasingan Khalid bin Walid terjadi pada tahun 638 Masehi, panglima perang muslim yang terkenal itu dicopot dari jabatannya oleh Khalifah Umar bin Khattab. Alasan Umar melakukan hal ini adalah karena ia khawatir umat Islam terlalu bergantung pada kepemimpinan Khalid dan mengabaikan peran Allah dalam memberikan kemenangan. Umar juga menilai bahwa Khalid telah melakukan beberapa kesalahan dalam perang, seperti membunuh seorang utusan Bizantium, menawan seorang putri Bizantium, dan membagi-bagi rampasan perang tanpa seizin Khalifah. Khalid bin Walid menerima keputusan Umar dengan niklas dan tidak menunjukkan rasa sakit hati atau kecewa. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah berperang untuk mendapatkan kedudukan atau kekayaan, tetapi hanya untuk menyebarkan agama Allah. Setelah dicopot dari jabatannya sebagai panglima perang oleh Khalifah Umar bin Khattab, Khalid bin Walid tetap setia kepada Umar. Dia tidak pernah marah, memberontak, atau menghasut orang lain untuk melawan Khalifah Umar. Akan tetapi Khalid bin Walid selalu menunjukkan sikap patuh dan ikhlas. Ia menyerahkan kendali kepemimpinannya kepada Abu Ubaidah bin Jaroh, mantan anak buahnya. Ia juga mengirim surat kepada Umar yang berisi ucapan terima kasih dan pengakuan atas kebijakan Khalifah. Khalid bin Walid menghabiskan sisa hidupnya di Homs, Suria, sebagai seorang pensiunan yang sederhana. Ia tidak menikmati kekayaan atau kedudukan yang ia peroleh dari perang, tetapi lebih memilih fokus beribadah dan bersedekah. Umar bin Khattab menyesal atas keputusannya telah memecat Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Umar mengakui bahwa Khalid adalah seorang jenderal yang hebat dan berjasa besar dalam memperluas wilayah Islam. Umar juga menghormati sikap Khalid yang menerima pemecatannya dengan patuh dan tidak membenci Umar. Khalifah Umar bin Khattab sangat sedih ketika mendengar kabar wafatnya Khalid pada tahun 642 Masehi. Sambil menangis Umar berkata, Aku tidak pernah memecat Khalid karena aku membencinya. Tetapi karena aku khawatir umat Islam terlalu memujanya dan melupakan Allah, aku tidak pernah meragukan kemampuan dan kejujurannya. Semoga Allah merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya. Aku bersasi bahwa ia adalah pedang Allah yang terhunus di jalannya. Umar juga pernah mengirim surat kepada Khalid sebelum ia meninggal yang berisi pujian dan penghargaan atas jasanya. Umar menulis, Engkau adalah orang yang paling aku cintai dan hormati. Engkau adalah orang yang paling berani dan cerdas dalam berperang. Engkau adalah orang yang paling taat dan setia kepada Allah dan Rasulnya. Engkau adalah orang yang paling beruntung dan mulia di antara umat ini. Engkau adalah orang yang paling dekat dengan syurga dan jauh dari neraka. Engkau adalah orang yang paling berhak mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Demikianlah kisah singkat Khalid bin Walid, seorang sahabat nabi sekaligus Panglima Perang dari masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan hingga Khalifah Umar bin Hatab. Semoga bermanfaat dan wassalam.